Halo guys, Bro Ron disini, welcome back to my podcast yang bernama Broadcast, Bro Ron ada podcast dan kali ini di broadcast keempat hashtag Broadcast4 saya bersama sis at NF Della untuk membahas Usher Automotive yang aktif sebagai apa ya, Usher Automotive di pameran-pameran otomotif sebelum kita mulai kita intro dulu oke, hello Della disini sebelum kita lebih dalam kita perkenalan dulu ya kalau Della ini banyak dikenal oleh teman-teman knalpotlovers beberapa tahun lalu waktu itu, saya mulai komunitas baru namanya knalpotlovers Della ini dengan Instagram at NF Della mungkin perkenalkan diri dulu ya apa sih NF, panggilannya Della tapi nama depannya NF nah coba kenalkan diri dulu deh ya halo, nama aku Nurul Fadila biasa dipanggil Della aku namain Instagram Nurul Fadila Della karena orang suka nanya dipanggilnya apa nih kalau Nurul Fadila tuh nama KTP aku jadi keluarga atau orang rumah biasa manggil Della jadi aku tambahin deh Nurul Fadila Della biar username yang gak kepanjangan aku singkat jadi NF Della oke, jadi Della-nya pun gak ada namanya di KTP ya oke, mungkin untuk mempersingkat Fadila-nya ya bilang sama mamanya bikin nama kok rumit banget tapi artinya bagus loh artinya apa tuh? artinya keutamaan cahaya keutamaan cahaya oh pantes bening-bening namanya nih kan anak motor namanya bening-bening ini ya nah jadi kenapa tadi kan Della nanya kenapa sih kok ajak saya sih apa sih mau dibahas nah sih saya bilang sama Della kan di dunia permotoran itu yang namanya bening-bening itu selalu menjadi magnet utama ya kan apalagi saya juga yang aktif di dunia permotoran yang punya juga nama usaha yang namanya dunia motor nah ini yang bening-bening ini enak nih lihat nih ya nah kalau kebetulan anak-anak kenal foto first dulu pertama kali kita kenalan ya jangan kita banget jangan bahas dulu jangan bahas dulu kita cara kenalannya gimana ya kan sudah ibaratnya itu Della itu kayaknya impian banget mereka pengen banget kenalan sama Della masa sih? memang waktu itu pas kita kita ramein dulu di Instagram gak ada yang teror gitu atau gimana? banyak sih DM request banyak ya? banyak-banyak jadi sebelum kenalan sama Broron banyak ya gak? pernah banyak gak yang DM request? gak sebanyak semenjak kenalan jadi semenjak kenalan tuh banyak banget yang follow terus banyak banget DM request oke oke nah bagi teman-teman yang belum tau yang baru kenal saya jadi waktu jamannya kenal foto first itu kita kenalan tahun berapa waktu itu? jangan bilang dulu di mana? tahun berapa? 2015 ya? 2016 ya? kayaknya 17 ya? enggak tahun 17 oh 16 ya? yaudah deh 2016 atau 17 kan? pokoknya setelah kita kenalan itu kan ibaratnya gimana gitu ya pengen-pengen banyak yang kenalan gitu ya sama Della nah kalau saya itu saya kenal Della ini waktu di pameran IIMS Indonesia International Motor Show bukan Motor Cycle Show ya motor show nah Della ini adalah salah satu Usher Usher nah Della ini banyak aktif di acara otomotif ya ada beberapa kali saya lihat juga di perbankan juga ya di pameran-pameran tapi banyak di otomotif ya iya nah coba kita bahas dulu pertama kali masuk menjadi asher otomotif itu diajak atau memang ada niat dari awal atau ada yang ngajak? enggak aku memang niat sih sebelumnya kan pertama kali kenal bro Kak Aron itu di IMS ya? IMS, yes aku jaga Pertamina tuh belum otomotif iya terus aku main ke kayak sebrang boot sebrang gitu nah aku lihat asher otomotif iya kan iya pengen deh tahun depan apply gitu coba terus akhirnya tahun depan aku coba lolos yaudah oh gitu? iya jadi bukan karena ada yang ngajak? enggak wah nekat juga ngelamarnya ya jadi pas lagi pameran lihat-lihat wah pengen coba nih iya pasti wah pengen coba wah cantik kok bisa kok gitu ya rasanya pastilah ya kan ya itu salah satu yang mendorong oh gitu ya nah itu melamarnya dimana? di agency atau langsung dan job pertamanya itu dengan siapa? biasanya tuh terima broadcast-broadcast kan dari setiap brand kalau mau pameran terus aku coba salah satu brand itu yaudah kita ikut screening habis itu interview udah nanti dikabarin lolos enggaknya oh gitu oke screeningnya itu ke agency langsung agency abis itu klien oh ke klien oh dua kali berarti sortirnya oke 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 dan pertama kali dengan siapa pamerannya sebut gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gue siapapun boleh disebut kok karena sponsor udah masuk kalau gak salah inget ya pertama kali itu otomotifnya di Datsun Datsun inget gak tahun berapa? itu kayaknya 2017 deh oke berarti kemungkinan kita kenalan pertama 2017 ya iya pertama kan YMS tuh 2017 awal-awal tahun kan YMS tapi kan bukan itu pertama kali ikut pameran ya iya bukan sebelumnya terus Datsun abis itu tahun selanjutnya jaga Mitsubishi terus tahun selanjutnya lagi Hino oke 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 jadi pertamanya Datsun dan itu pamerannya dimana? kalau Datsun kan di Gias tuh ISBSD oh ISBSD oke oke kalau Gias kalau kita ketemu YMS berarti tahun sebelumnya dong 2006 berarti mungkin karena Gias itu Oktober November kalau gak salah iya kan berarti Gias 2016 mungkin ya itu pertama ya nah pertama kali turun lapangan ini gimana nih? berdiri-berdiranya dikasih arahan gimana gitu? iya ini sebelum sebelum kita tampil maksudnya sebelum kita jaga on the floor itu tuh kita grooming dulu di training training terus di grooming kayak di kasih tau diajarin kalau misalnya nanti jaga kayak gimana berdirinya terus juga gimana apa kayak greetingsnya gitu oh oke oke semua diajarin nah kalau pameran itu jadi yang pertama Datsun ada briefing mengenai produknya gak? ada semua ada pasti ada pasti ada ya oke oke jadi ini buat teman-teman cewek atau teman-teman cowok yang pengen menjadi usher karena cowok juga boleh usher kan? cowok ada 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 juga kan boleh jadi usher tapi biasanya yang lebih unggul cewek kalau ya cowok ada tapi gak banyak Kak gak banyak ya itu gak banyak peminat agensi atau karena memang gak banyak yang melamar? tergantung permintaan klien kalau dia mau ada usher cowoknya usher mannya ya dia adain dia open recruitment lah ibaratnya gitu biasanya tuh brand Mercedes ya Mercy ya mereka ada usher man gitu oke 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 syaratnya susah gak? nah aku karena gak pernah coba di Mercy ya oke dan itu kan cowok jadi ya mungkin sangat bersaing ya maksudnya mereka pilih yang ganteng banget yang badannya juga oke oke terus juga wawasannya luas karena kan mempelajari produk ya fast learner juga oke jadi waktu itu ikut pameran memang oke jadi dapatnya datsun ya jadi karena dari awal bidangnya otomotif jadi ikutnya pameran otomotif tim dulu ya kalau pas pameran gitu apa yang paling disukai? paling disukai? jangan terlalu dalam dulu nih jangan terlalu dalam bahasnya karena saya mau pelan-pelan nih disisir nih ya nah kalau saya bilang disukai itu secara event secara general wah aku paling suka nih selain dapat cuannya ya kan mungkin kenalan baru atau dapat uniform baru atau dapat apa ya stock makeup baru atau gimana gitu paling suka paling suka ya ya gajinya upahnya fee-nya fee-nya kan gede ya jadi kerjanya semangat oh gitu gede 1 shift berapa lama? berapa jam? 1 shift itu biasanya 5-6 jam lah gak lama kok paling kita stand by-nya yang lama karena kan perlu di make up sama make up artis oh gitu oh makanya dibikin 5-6 jam karena ada jam persiapan ya itu dihitung kali ya itu udah termasuk shift masuk ya oh oke 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 kalau 8 jam tuh jatuhnya middle 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 misalnya kayak jam 12-8 kayak gitu yang udah-udah sih jam 9 sampe jam 3 misalnya jam 3 sampe jam 9 atau jam 2 sampe jam 8 pendapat orang tua gimana nih pertama kali melambah jadi asir? pendapatnya ya sama kayak karun tadi ngiranya SPG juga oh gitu? karena gak tau perbedaannya akhirnya jelasin beda oh beda ya ada bedanya gak perlu jualan mah iya jualan gak jualan tetep cuan gitu ya pokoknya mejing aja mah mejing aja ya oke oke jadi reaksinya ya udah lah biasa aja lah ya biasa aja oh oke oke sangat mendukung sangat mendukung gaji pertama dapat dari asir gak apa-apa buka-buka aja gaji pertama dari asir gaji pertama atau gaji yang pas jaga ini nih IMS otomotif datunya gimana? itu kan yang kedua yang pertama kali tuh Pertamina kan? oh Pertamina kita ngomong gaji pertama deh dapet berapa itu shiftnya berapa lama pertama kali kerja asiran tuh wah aku gak inget karena ada terlalu banyak event laku coy laku keras coy soldat ini namanya soldat ini soldat terus dia iya bener bisa setiap hari kerja dan bahkan sehari dua sampai tiga kali pernah oh dua tiga tempat? iya ngejob opor-opor sana diinomong iya misalnya pagi sampai siang siangnya gak siang banget sih sebelum makan siang udah selesai misalnya pagi sampai siang di Ritz-Carlton Kuningan guys guys supaya gak salah sangka ya ini open BO halal ini kita ngomongin ya double job halal ini open BO halal jangan-janganan kamu senyum-senyum disitu ya salah tau otak kamu udah hancur kamu punya otak gitu ya udah mikirnya kemana-mana ya ini open BO halal double job halal dipastikan halal jadi pindah-pindah tempat yaudah gaji pertamanya berapa jadi dikasih gaji pertama atau oke sebelum terima gaji kan dikasih tau eh kamu akan dapat sekian iya satu shift dikasih berapa yang pertama kali gini ya aku gak inget pertama kali cuma rata-rata itu satu shiftnya 600 6 sampai 800 tergantung kadang ada kalau event event besar atau event pemerintahan gitu biasanya lumayan besar juga oke kadang ada yang kasih fee 1 juta satu shift satu shift ya iya padahal gak otomotif ya maksudnya event hari-harian aja wow satu juta satu shift ya oh sama paling aku seneng itu event travel fair travel iya itu fee nya 1.500.000 muset per shift iya saya itu aku jaga 3 sampai 4 hari bisa 3 bisa 3 karena aku kuliah waktu itu kan aku masih kuliah kan sabtunya via travel fair itu kamis termasum sabtu minggu sabtunya gak bisa jadi aku cuma bisa jaga 3 hari nah itu iya aku dapat berapa tuh 4 setengah ya Jir, WMR dalam tiga hari? Iya Emangnya kalau bening-bening dapat BO luar biasa, coanya gile Kenapa sih gue gak lahir bening gitu ya Wow, nah paling lama dalam satu event itu pernah dapat berapa hari? Paling lama? Ya paling lama tuh YMS Gias ya, oh sama PRJ-PRJ satu bulan kan? Satu bulan ya, betul, bulan tahun Jakarta Full dapat 30 hari? Enggak, itu dibagi-bagi Bagi-bagi, berapa? 10 hari? 15 hari? Oh kalau PRJ tuh lebih bisa 20 sampai 25 hari Pernah dapat berapa hari PRJ? 20 hari dapat? Kayaknya kurang karena aku buang-buang sif gitu Jadi kalau jaga di PRJ tuh kita ibaratnya gak ada modal gitu loh Karena kan gajian setelah PRJ kelar, jadi mesti ambil job di luar gitu Supaya ada pegangan Oh, supaya pegangan Jadi aku buang-buang-buang, karena di luar lebih gede Oh, lebih gede, berarti mungkin dapat 15 hari lah kali ya? Eh iya, 17 sampai 18 lah PRJ kasih berapa ke PRJ? Waktu itu Datsun kalau gak salah 4,5 sampai 500 deh Dan... Atau 500 sampai 600 ya, aku lupa Tetap aja Dan... 15 hari 7 juta coy! Iya, iya, iya bener Segitu dapatnya Wih, 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 wih Gua sampe gak tau mau nanya apa nih Gua mikir 7 juta aja nih nunggu Nah, jadi kalau dapat gitu, biasanya gimana? Kasih ke Bapak juga atau gimana? Pasti, pasti kasih ke Mama Atau jajan iPhone baru langsung gitu ya? Enggak, enggak Oh, jadi sampai sekarang ya Jadi Dela gak terlalu boros lah Berarti duitnya disimpan ya? Iya, ditabung Investasi lah Wih, mantap, mantap Nah, jadi teman-teman Jadi saya kenalan sama Dela ini Waktu itu Gara-gara Saya waktu itu Atau siapa ya? Staff kita beli-beli jek Kok selesai Eh, sini, sini Iya, bener ya? Nah, gitu guys Gitu cara modus kenalan sama cewek Gitu, pasti, sini, sini Nah, kita kasih Makanya saya siapin disini Ada apa? Ada Jeko Jadi sebuah ya Apa ya? Mengenang Pertama kali ketemu In memoriam Pertama kali ketemu dengan Jeko Ya kan? Saya siapin Ini bukan Tidak disponsor sama Jeko Tapi kalau yang lain nanti Ada mau sponsor Jadi prokotiin meja saya Monggo Ya kan? Jadi kita kenalannya Lewat Jeko Jadi Sekian banyak orang Yang jawab di saya Kok bisa sih dikenalan Karena memang ada beberapa Asher juga Saya undang di tempat Gampang kok Yang pentingan kita itu Apa ya? Sopan Iya betul Baik ya kan? Senyum balik Bukan senyum Senyum baik Gitu lah ya Bukan senyum modus Karena kayaknya Kayanya asher-asher udah tau lah ya Senyum-senyum modus gitu ya Senyum-senyum buaya Nah kalau saya gimana Senyum buaya Senyum mana ini? Enggak senyum tulus Oh senyum tulus Jadi saya panggil Sini-sini Di antara kita ada lemari Lemari helm ya Saya duduk Sini cepat datang Saya ingat tuh Apa sih? Kenapa? Iya kan? Masih malu gitu ya Malu-malu Nih makan Makan nih Iya Jadi waktu itu ambil-ambil donatnya ya Nah yang Cuma dikasih satu tapi Hah? Kan bagi-bagi yang lain-lain Kayaknya bakal dibeliin sekotak Bawa pulang gitu kan Enggak Waktu itu kan yang penting Yang penting dipancing dulu datang Gitu Aduh Saya jadi pancingan ternyata ya Diulur Diulur dengan satu donat Habis itu kan jadinya kenalan kan Langsung dari diteror sama Anak-anak KL Tapi seru kok Seru-seru Seru ya Nah sebelum kita membahas Mengenai orang-orang Tamu-tamu yang biasa Kita ngomong dengan anak-anak KL dulu nih Ada gak yang asopan Jafriannya Gak ada Gak ada ya Baik-baik semua ya Baik Mereka ngomongnya gimana Pas kenalan Pasti-pasti para hina Mereka itu para pura-pura hina saya gitu ya Ngapain semua orang tua Sini ya Bener-bener Bener-bener Padahal gue nanyainya canda lagi Serius loh Serius dibilang kayak gitu Bener Ngapain sama orang tua Apalagi ya Kayak sih Ngapain sama opung Kampret Iya Sampai Ngapain sama opung Sini saya Lebih mudah gitu ya Daripada sama opung Mending sama gue aja Anjay Oke Kita bahas mengenai Tamu-tamu nih ya Dela Jadi Jadi Waktu Pertama kali melamar Ada dikasih briefing gak Mengenai ciri-ciri khas Tamu-tamu yang Pengunjung gitu Iya pengunjung Ada-ada Pasti ada Briefingnya gimana tuh Briefingnya Biar gak kaget kan Saya ngomong briefing yang resmi Abis itu nanti kita ngomong Briefing yang agak vulgar Dari teman-teman yang berpengalaman Pasti ada kan briefing Dari teman-teman yang berpengalaman ya Kalau ngomongnya gak apa-apa kok Karena nanti Di podcast ini udah 4 adults only Jadi boleh agak vulgar disini Oke oke Nah briefing Briefing yang profesionalnya gimana Mereka cara bilangnya gimana Ini pengunjungnya Atau briefing dari Briefing mengenai Pengunjung Potensi pengunjung yang akan Apa ya Yang datang Biasanya awas hati-hati Buaya-buaya Hati-hati begini Hati-hati begitu Nah briefingnya gimana tuh Dari agensi Dari agensi Oh iya Paling Briefing resmi ya Paling trainer Ngasih tau Kalau nanti bakal banyak Ada pengunjung yang Beraneka ragam lah ya Maksudnya kayak Ada yang Memang niat beli Terus ada yang Iseng goda-godain doang Terus ada yang Ini ngomongnya masih halus nih Karena ini Ini briefing resmi nih Ada yang Niat beli Iseng goda-godain doang Terus Ya cuma pengen tau aja Emang lagi liat-liat Kayak gitu Terus Yang penting Asyer Kita sebagai asyer tuh Sopan aja Maupun ada Yang jahil Atau iseng Goda-goda yang gitu Misalnya minta nomor telpon Terus terang bilang Maaf Kami tidak Diizinkan untuk memberi Nomor telpon kami Karena sekarang Jamannya udah Udah gak bisa dibilang Gak punya hape ya Iya betul Kalau tahun Early 2000 Tapi ada loh temen aku Dulu bilang Gak punya hape Terus sama pengunjung Yang suka sama dia Jadi mau beliin Om beliin Kayaknya ide bagus Bisa dicoba Ya gak punya hape Om beliin dong Baik mau apa Jadi itu briefing resmi ya Nah briefing vulgarnya Dari teman-teman Yang berpengalaman Gimana yang pertama kali denger Awas hati hati Om-om jahil Banyangnya meresek Awas kecele gitu ya Keliatannya Kayak Dari atas sampe bawah High end Ah paling kere Gitu kan Dibilang gitu Oke 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 Terus terus Atau Ah itu mah Keliatan keren doang Ganteng doang Gak ada uangnya Paling kayak gitu Jago juga nih Temannya nganalisa nih Aduh kayak gitu-gitu deh Atau Ah paling mau Flirting-flirting aja tuh Udah punya istri padahal Oh gitu ya Eh liat cincinnya Udah punya cincin belum Kayak gitu Atau bisa juga Mungkin cincinnya dilepas Oh gitu ya Berbekas Gue kalau cincin gue Biasanya belang ya Cowok tuh belang Belang nih Ya kan Ketawa nih Gak apa-apa Jari belang Asal jangan kelakuan yang belang Ketawa lu nyet Weh Kenapa lu ketawa Nah kalau toang belang ini Jarang dilepas nih Ya kan Terus-terus apa lagi Di briefingnya dari teman nih Apa lagi ya Sebelum kita ngomongin yang actual Udah sih itu aja Gitu aja ya Nah jadi actualnya gimana di lapangan Sudah pernah digodain Sudah pernah di Diapain gitu ya Oh ada aja Aneh-aneh Maksudnya ya unik-unik gitu Jangan ngomongin yang terlalu anehnya loh Kita ngomongin yang santai dulu Oh gitu Oke bertahap ya Bertahap Pertama kali Pertama kali ikut pameran Di apa tadi Di Datsun ya Guys kita ini Kalau mention merek Bukan menjelekin Bukan kita hanya Apa Mengambil point of Apa ya Point of interest Point of location Jadi kalau kita ngomongin Datsun Kita kan bukan Ngeledekin Datsun Kita bukan Nah enggak Ini hanya saya bertanya Karena kan Ini asir otomotif Iya kan Kita nanya sekarang Tadi dibilang Pertama kali pameran Di Datsun Jadi job historinya Di Datsun Nah waktu di event Datsun ini Bagaimana tamu-tamunya Tamu-tamunya So far so good Iya Sopan-sopan Terus Ya Nanya-nanya seputar produk Terus Ya kadang ada yang iseng Isengnya apa Nanya-nanya sibuk apa mba Padahal ujung-ujungnya Mau ajakin jalan Cara ngajakin jalannya gimana sih Gue penasaran serius Karena Karena saya sudah lama Tidak mengajak cewek Jalan Yang saya ajak Karena kalau ajak istri jalan Kita tidak ajak Mau kemana sih Mau dibawa kemana sih Udah gitu doang Halus sih Biasanya Nanya Kalau libur Suka kemana Kata gitu Bilang saya suka ke Maldives Eh Tapi pernah loh Ada yang Pernah ada yang Mau ngajak aku Ke Kemana ya Yang nonton F1 Itu dimana sih F1 Bisa di Singapur Bisa di Malaysia Malaysia Singapur tahun berapa F1 ya Pernah ada yang Mau ngajakin nonton F1 Dia bilang kirimin paspor aja Ini mau dipesenin tiketnya sama Caran lojaknya gimana Ngomongnya Dia pendekatannya gimana Oh kalau itu Kalau gak salah Ini aku sebut Dia bukan pengunjung sih Jangan sebut nama Jangan sebut nama Orang personal Tapi gue boleh sebut Iya pokoknya ada orang Di luar Aku event otomotif Memang udah Pernah Kerja bareng Kayak tukuran nomor handphone Karena dia klien kan Terus Dia Whatsapp Tanggal sekian Free gak Katanya gitu Aku mau nonton F1 nih Disini-sini Mau ikut gak Kata dia Kalau mau kirimin paspor ya Bers Dipesenin tiketnya Blablabla Dapat first class gak om Paling bisnis ya Jangan lah First class lah sekalian Yang oke bisnis Terus-terus Ya aku bilang Aku gak bisa Aku takut lah Takutnya dibawa kayak Eropa gitu ya Iya Gari gak pulang Pula ntar Wow Dia kenonton F1 Ini aku gak pernah cerita Sama siapa-siapa Oh ini pertama nih Yes Wow flash news Vulgar malah disini Terus kamu tanya Berapa hari om Dia bilang Tiga hari paling Tiga hari Tiga hari doma Nah ini kan lewat teman Dia tanya langsung atau lewat temannya Enggak Nanya langsung Whatsapp aku Oh dia langsung Whatsapp Oh wow Karena waktu itu Pernah kasih kerjaan juga kan Beberapa kali kerja bareng Ya dia kayak request aku gitu Ke agensi Aku mau dela yang kerja gitu Oke 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 Ya udah Ya gitu senengnya event sih Banyak relasi ya Banyak banget Kalau aneh sih itu Itu saya gak bilang aneh Itu termasuk ya Mewah lah ya Itu ajakan mewah Nah kalau ajakan yang aneh gimana nih Ajakan yang aneh Menurut dia lah gimana Atau ada yang kayak creepy banget Caranya Eh nyelatnya banget Ada Ada ya Ada Apa nih apa nih Ini sih nyelatnya ya Tunggu tuh gue siapin posisi dulu Baru kenal katanya udah langsung suka Terus beberapa hari kepikiran katanya Terus katanya Kayaknya aku sayang deh sama kamu Melele gak sih perempuan Kalau denger kayak gitu Ya enggak lah Malah takut serem Orang baru kenal Apaan sih Ini nyelatnya banget orang kan Kenalannya di pameran Kenalannya di pameran Kok dia bisa whatsapp Oh enggak whatsapp Kalau ini beda lagi Beda lagi ya Ini bukan klien Ini ya kayak pengunjung aja Orang asing ketemu gitu Dia DM instagram Awalnya gak pernah aku bales Gak pernah aku bales Kalau makin kesini kek Ngeganggu deh gitu Oh oke oke Kan kalau udah ngeganggu banget Pasti kita respon dong Dia cara tau instagramnya dari mana Aku lupa Pokoknya dia mungkin Nanya nama lengkap aku Kayak Terus mungkin searching di instagram Ketemu deh Kan gampang banget sekarang Iya iya betul betul Yang penting namanya tau Udah gitu aku kan Inputnya nama lengkap Udah fix gampang dicari Oh iya iya It's okay Yang penting private ya Memang nama lengkapnya ini Nurul Fadila Della Blessed beyond measure wish Orang yang bersyukur nih A lifelong learner Selalu belajar ya Expertise yourself No expertise herself In ushering Iya jadi kayak Aku mengalihkan diriku di usheran Beauty enthusiast Obviously Love being in frame Frame and framing What she loves Okay Suka menjadi perhatian Dan memperhatikan Apa yang dia suka Something like that Ya pokoknya aku suka lah Di dalam bingka Di foto Oh dia suka di foto guys Tapi bukan di stocking ya guys Bukan di stocking Di foto gitu ya Oh iya pas Kerja otomotif itu Jaga-jaga event otomotif Banyak kenalan fotografer juga Pasti Pasti Dia tuh banyak foto in asher-asher Kayak spesialis asher-asher Dan memang fotonya bagus Bagus banget Ya 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 memang Kalau di dunia pameran Sama juga Kalau tuh Saya tiap tahun Semenjak 2015 Selalu ke pameran Di Milan Di Itali Di apa Di dua hari pertama itu Memang Foto itu Tempat dibancurin Sama fotografer Dan Ibaratnya Barang yang dipamerin Dengan asher itu Menjadi Saingan gitu loh Ya kan Yang barang yang pengen Pengen apa namanya Barang-barang yang dipamerin Pengen dipotoin Asher-asher yang juga Pengen dipotoin Ya kan Nah jadi Jadi Asher-asher Ya Pasti selalu di briefing Atau sama temen-temennya Dibilang ya Kalau sama fotografer Senyum terus Kalau liat kamera Senyum terus Ya kan Gak pernah merasa risih lah ya Kalau di foto-foto ya Enggak aku malah seneng Emang aku kan tipikal Orang yang murah senyum Maksudnya seneng aja gitu Senyum Terus yaudah Bukan hal yang sulit lah Jadi kalau bule tadi Dibilang udah Udah Apa Dibilang di Instagram Udah suka Ibaratnya jatuh cinta lah Terus jawabannya gimana Finalnya Closingnya Yang tadi Yang tadi Oh nyelenennya tuh Dia bilang Kamu mau gak jadi calon istri aku Tanya dong Hartamu berapa banyak Siap modal berapa ya Siap modal berapa Terus kamu reaksinya gimana Pas baca itu Aku kayak Ya ampun ada-ada aja gitu Terus Diajak diajak nikah Sudah ada ya Iya ada itu Ngacau Belum Maksudnya Belum pernah Baru belum pernah jalan barem Enggak pernah Baru ketemu di event aja Terus aku juga yang kayak Blast gitu aja sih Yang cuma Lalu lalang sekilas Dan gak ingat Orangnya yang mana Gitu Oke Jadi Itu cerita paling aneh lah kali ya Di dalam dunia Iya nyelenennya menurut aku Perasaran menurut Dela Nah kalau Cerita dari teman-teman Kira-kira Apa yang paling aneh Yang Dela pernah dengar Kalau cerita dari teman-teman Gw usah sebut nama Tapi ceritanya aja Yang paling aneh Hmm Si guys Ini bukti bahwa Ini gak ada setting-settingan Saya ajak Dela Saya akan nanya-nanya ya Saya bilang Saya pengen nanya-nanya Dunia perasaran Jadi Gak ada briefing Jadi memang Apa pertanyaan-pertanyaan Yang saya sampaikan ini Memang-memang surprise Supaya jawabannya Lebih natural Ya kan Dipikirin dulu nih Apa ya Yang dari teman Karena pasti Ya Ya gak aneh Coba dipancing deh Contohnya gimana Karena aku gak gitu inget ya Cerita Teman tuh banyak banget Gitu Iya Kan pasti dari event-event kayak gini kan Banyak teman-teman baru Ya kan Setiap ada Setiap ada job Setiap ada job di event Merak ini Event-merak ini Event-merak ini kan Pasti ada bikin teman-teman baru Ya kan Pasti ada mungkin lagi istirahat Ada canda-canda Tuh parah tuh tadi Om-om itu Datang Oh paling ini Langsung grepe-grepe aja Langsung ini aja ya Emang ada Itu gak ada deh kayaknya kayak gitu Terlalu ekstrim Itu terlalu ekstrim Eh Indonesia penduduknya 265 juta Yang gila pasti ada Yang gila pasti ada Aku baru tau Aku baru tau itu ya Dari Karon Paling anehnya tuh Terlalu ngebet Pengen kenalan Sampai balik Bolak-balik gitu Bolak-balik kebut Kayak gelisah lah Pengen kenalan Tapi takut Kayak gitu-gitu Paling temen sih Kayak bolak Pengunjungnya itu Bolak-balik Bener-bener Atau kayak Mantau dia dari jauh Kayak creepy gitu Oh gitu Jadi itu aja Paling aneh didengar ya Terus terakhir Jobnya apa nih Terakhir Ini 2020 Apalagi Desember Memang banyak sekali Pameran batal ya Iya banyak banget Kita juga rancaranya Kemarin awal tahun Mau ikut IMS Kita batalin Padahal kita Sudah tanda tangan kontrak Tapi belum DP Sudah tanda tangan Saya sudah tanda tangan nih Tapi belum DP Kita batalin Karena Corona Mulai di minggu ketiga Maret ya Tahun ini kan Untungnya aku sempat Event Travel Fair tuh Masih sempat Event Yang 1.500.000 itu Jadi pegangan aku Dapat berapa hari? Tiga Oh iya Tiga hari tadi Iya Widih Nah jadi sekarang Della Sudah tamat kuliah Udah Udah lulus Udah lulus Tahun ini juga Dan sidang online Sidang online? Iya Gampang lah berarti ya Terus graduationnya Graduation online juga? Iya online juga Aduh Ada foto-foto sama keluarga gitu ya Pas lagi di graduationnya Sayang banget ya Itu tuh mestinya Wisuda aku di ASBSD Cuma ya karena Corona ini Gak bisa Akhirnya online Oke Della alum dimana nih? Universitas Mercubuana Mercubuana Itu dimana tuh Mercubuana? Di Meruya Gue aja gak tau Ada di Meruya Tapi kampus aku yang di Menteng Aku kan ambil kelas karyawan Oh iya Sebagai karyawan Jadi night school gitu ya Bidang apa nih Della? Aku ambil psikologi Gue bingung psikologi itu mau jadi apa sih? Mau jadi psikolog HRD? Iya kalau yang satu Iya Bisa juga ya? Oke Nah sekarang Udah kerja atau gimana? Aku udah kerja Udah kantoran Baru juga sih Oke Gajinya kantoran Dengan gajinya asher Gimana nih? Gedean asher Kantoran kerja 24 hari ya Sebulan ya Bayangin kalau asher 24 hari Wih Bisa beli pajero tiap bulan guys Sicilannya guys Eh banyak loh anak asher yang Beli-beli mobil gitu Dari uang asheran Iya betul-betul Ya kalau memang Memang sih Pekerjaan Mau dimanapun Pekerjaan bidang apapun Yang pekerjaan yang short term itu Pasti hitungannya Memang lebih gede Iya kan Tapi ya itu Berusaha cari terus Cari terus Cari terus Bener-bener harus rajin Harus rajin Ya Apalagi Menjaga diri supaya tetap bening Iya betul Perawatan terus Nah loh Postnya tinggi juga ya Iya Nah Berarti udah kuliah Umurnya berapa nih Umurnya Keliatannya berapa? 14 Boong ya Berapa ya 25-26 kali ya Iya 25 25 ya Pokoknya guys Udah siap punya anak Sebenernya ini Iya bener Kok tau sih Atau pengen punya anak Ya udah tau lah Pengen lah Ya udah tau Pengen punya anak ya Nah oke Pertanyaan yang Mungkin sangat penting Dibagi kalangan-kalangan Adam disana Yang Penasaran Yang sudah mendengar Dan juga nanti udah menonton di Youtube Status 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 dela ini Status dela ini Kosong Siap open BO Siap open BO Atau taken Atau taken tapi bisa ditikung Nah ada tiga opsi nih ya Apa tadi? Single Si apa Kita punya kameramen ano dia Dia lagi mantau dari jauh dia kan Ya Available Taken Atau taken bisa ditikung Taken tapi bisa ditikung Gimana nih? Single Single Terus Taken Taken Atau taken tapi masih bisa ditikung Nah dia harus mikirin Yo bingung nih Lanjuban Aku single kok Oh single Oh pantas datang kesini kesendirian ya Oh gitu Oke Lagi ada yang pendekatnya atau gimana? Lagi deket ada Lagi deket ada ya Oke guys Siap ditikung Instagramnya Anak NFD lah Sudah dengar tadi ya Ngomongnya baik-baik Yang penting sopan Jangan terlalu kripil ya guys Yang penting sopan Sopan Berani Iya kan berani Pede Pede aja Tapi juga jangan Over pede ya Over confidence Kalau pedenya kayak berorong gimana? Selama masih sopan Terus asik Gak so asik ya Asik Gak so asik Ketahuan ya kalau sok asik? Ketahuan banget Ketahuan Risi biasanya sih Kalau sok asik itu kayak Ya ya betul 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 Yang penting Ya agak tampan dikit Oke Jadi guys Terima kasih yang sudah mendengar Jadi kita sudah dengar semua ya Dunia perasyaran ya guys Jadi teman-teman Kalau datang ke pameran-pameran Pameran otomotif Atau pameran travel fair Yang dibilang sama Dela tadi Yang penting kalian baik-baik Sopan Boleh kok diajak ngobrol Sebenarnya kan Boleh kan? Boleh Asal jangan langsung nodong Yang minta nomor telepon aja Iya ya bener-bener Itu om-om banget ya Biasanya om-om Udah niat banget gitu ya Iya ya kan Ngomong ajak asik Iya kan Kalau bagi saya sih Bagi saya Waktu saya kenal Pertama kali sama istri saya Yang penting kalau wanita itu Dibuat ketawa Dibuat nyaman Iya Enak kan Paling asik-asik aja Bener Nah Dela Ada pesan-pesan terakhir Atau ada pesan-pesan terakhir Mungkin kepada teman-teman Wanita di luar sana Yang pengen menjadi asyar Ada tip-tipnya atau gimana? Tips-tipsnya Kalau ada yang mau kerja jadi asyar Pede aja Hubungi Dela supaya jadi calok Dicalokin Enggak lah Enggak Pede aja gitu Enggak usah insecure Banyak yang lebih cantik Karena Semuanya tuh tergantung selera klien Iya betul Percuma cantik banget Tapi klien gak selera Ya gak kepilih Iya betul Karena kan ada interviewnya juga kan Iya betul Ada interview Dan interviewnya gak yang formal Kok kayak ngobrol biasa aja Ngobrol biasa Oh berarti itu untuk melihat karakternya Iya Jadi bukan interview kerja di mana Ya mungkin ditanya sih Lebih ke ngobrol aja Ibarat ngobrol untuk melihat karakternya Kalau kelihatan Galak sadis Enggak akan kepake Iya kan Udah itu aja ya tips-tipsnya ya Tips-tipsnya udah Terus semangat Harus semangat Semangat terus Kalau belum lolos Coba lagi Coba lagi Coba lagi Agency banyak kan Iya betul Gak cuma satu Terus perbanyak foto grid Maksudnya kayak selalu update foto Karena kan Oh iya Kita lolos seleksi tuh Berdasarkan foto Berapa foto juga Iya Jadi mesti update Iya kan kadang ada usher Yang pake foto lama Iya Sedangkan sekarang Udah berbeda gitu Iya Iya Betul Jadi jangan Pake foto lama Pas di interview Lalu siapa Jadi beda nanti Pas ketemu ushernya Kok beda ya Difoto Itu udah enak banget Itu udah tandanya Hampir gagal Ngerinya disuruh balik aja sih Kadang ada lo yang kejam Ada gitu ya Nah itu yang sortir itu Biasanya cowok atau cewek Yang sortir Yang interview Biasanya Kalau klien ya Dia langsung pilih Kalau oke Dia kabarin agency Iya klien Kliennya itu gimana Biasanya cowok atau cewek Oh kalau klien Biasanya Yang membuat keputusan Pas liat interview gitu Tergantung Kadang cowok Kadang cewek Kadang cowok cewek Kadang banyak Kayak juri Indonesian Idol Itu biasanya kalau Gias Ya mis Gias tuh Banyak klien yang ikut Ikut serta buat interview Ada kayaknya Oh mungkin unjuk bakat kali ya Biasanya tuh Brand-brand tertentu lah Yang kayak Bayarannya Lumayan tinggi Terus dia pengen Akhirnya ya Yang punya keterampilan apa Oh oke 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 Jadi Nilai plus Poin plus gitu Iya iya Jadi sebenarnya Siapapun Bisa ya Bisa lah melamar ya Siapapun bisa Iya iya Oke jadi guys Itu udah tip-tipnya ya Teman-teman cewek Yang nantinya mendengar ini Atau menonton ini di Youtube Yang penting pede Percaya diri Jangan Jangan grogi lah ya Pas di interview Iya Santai aja Kan udah denger tadi kan Kalau di interviewnya itu Bukan di interview rumah Tapi diajak bicara Ajak diskusi Terus perbanyak pengalaman Iya Karena kan semakin banyak pengalaman Kita jadi semakin luas Iya iya Berbanyak pengalaman Berarti kalau ada job Ya usahakan langsung terima lah ya Iya betul Oke Ibaratnya kayak First graduate Jangan pilih-pilih dulu gitu Oke Nah ini kan kalau lagi ushernya Ini sebagai penutup kali pertanyaan terakhir ya Kalau lagi usher kan itu lama berdiri Itu gimana tuh Supaya bisa kuat lama berdiri Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi Biasanya anak-anak asiat tuh konsumsi vitamin Vitamin ya imbus lah Vitamin CD Kayak gitu-gitu Terus ada yang olahraga juga Kayak aku kan olahraga nih Jadi mungkin itu yang bikin aku jadi kuat Terus makan juga teratur Sayur, buah Pokoknya ya yang mendukung Pekerjaan Iya 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 Betul Karena Itu kan pertama kali saya ikut pameran Itu kan Saya lihat Usher Oh iya bisa juga Berdiri sampai long shift Kan ada satu shift Ada long shift Long shift tuh seharian loh Dan pakai Hills tinggi kan Nah iya iya Itu rasanya perih banget Pedas-pedas-pedih gitu Jadi baratnya Aduh Semoga cepat cair tuh Cuhan tuh Aduh Semoga gajinya tepat aja air gitu ya Tapi kalau Mikir Nanti fee-nya turun sih Aduh bahagia banget Bahagia banget ya Jadi Yaudah dah Kita lewatin Kita lewatin ya kan Jadi kangen jaga lagi Jadi kangen Oke Jadi terakhir Jaga tahun ini Masih pengen lakuin gak? Kepala udah ngantor nih Pengen sih Cuma paling Sabtu minggu aja Weekend ya? Iya Bagi tambahan Atau kalau nanti udah capek yaudah Gak sama sekali Gak sama sekali Jadi itu ibaratnya Freelance paling 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 gede lah cuanya Sebagai asas Paling menyenangkan Paling menyenangkan gede juga Banyak teman-teman juga kan? Banyak Masih sering kontak sama teman-teman lama? Masih Masih banget Masih ya Oke guys Itulah Kita broadcast keempat ini Bersama NFD lah Bersama sis Della Terima kasih udah datang Terima kasih udah sharing-sharing Ya kan? Sama-sama Enak kan podcast Gak terasa udah 42 menit loh Masih? Udah 42 menit loh Cepet banget Pokoknya kalau ngobrol sama bro-roh Itu gak terasa kok Oh Iya right? Gak terasa kan? Pertanyaan gak freaky kan? Pikir bro-roh itu Bro-roh itu bukan buaya Itu buayanya di medsos doang Terima kasih sudah datang Sama-sama Udah sharing-sharing Semoga nanti mungkin suatu hari Kalau kita juga punya event Kita bisa kolaborasi Kedepannya Karena sudah sangat experience Sister Della ini Di dunia otomotif Nah bagi teman-teman tadi kan Udah dengar kan Single Bisa taken Yang penting sopan Yang penting asik Kalau sopan asik Apalagi Ganteng Pas dilihat di profile Gantengnya Bener lagi ya Gantengnya fotonya Fotonya Jangan pake Xiaomi Karena kamera Xiaomi itu Penipu kelas Kelas Yang natural Jangan di filter-filter ya Guys Jadi glossy gitu Terlalu Ya kan? Yang penting sopan Asik Kamu bisa membuat Wanita tertawa Aduh bisa lulu meleleh dah Sister Della Terima kasih udah datang Sama-sama Oke guys Terima kasih for listening Jangan lupa Follow saya punya podcast Di Spotify BroRoundDM Dan juga subscribe Saya punya channel Youtube.com Garis miring BroRoundDM Sampai ketemu Di broadcast berikutnya Bye-bye Bye Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu